Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, banjir merendam permukiman warga Pekon Walur, Kejumatan Kerui Selatan, Pesisir Barat Lampung pada Rabu 5 Oktober. Banjir menimpa permukiman setelah wilayah tersebut di kuyur hujan deras. Banjir mengendangi permukiman warga di Pemangku 1 dan Pemangku 2 Pekon Walur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, Hada Said Al-Arif yang akan melaporkannya. Silakan rekan Said Al-Arif. Terima kasih Rekan Sir Dah. Selamat sore, Tribuner, dimanapun Anda berada. Jadi, tepatnya kemarin terjadi banjir yang terjadi di Pekon Walur, Kejumatan Pemangku Selatan, Pemangku Bapak-Ten, Pesisir Barat Lampung. Banjir ini terjadi karena disebabkan oleh hujan yang selalu mengguyur Pesir Barat dalam sepekan terakhir. Dari pantauan kita di lokasi, banjir ini merendam 30 rumah warga yang ada di desa tersebut. Kemudian, banjir itu juga mengenangi permukiman warga yang ada di Pemangku 1 dan Pemangku 2. Bahkan, selain itu juga ada jalan banjir itu juga mengenangi jalan wisata yang ada di Pekon tersebut. Kedalaman banjir itu diperkirakan di atas lutut orang dewasa ya. Akibatnya, banyak pengendara yang nekat melewati jalan tersebut juga mengalami kerusakan dan juga mengalami kemacetan. Kemudian, menurut warga sekitar juga yang bernama Emma, banjir tersebut juga sudah sering terjadi sejak beberapa tahun terakhir ya. Kemudian, karena banjir itu juga diperkirakan akibat tidak adanya saluran pembuang air di lokasi. Sehingga, saat hujan deras mengguyur, menyebabkan air mudah meluap dari ke pemukiman warga. Emma juga berharap pemerintah Kabupaten Bersiksa Barat dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebab, banjir ini juga sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Hingga hari ini juga belum ada tindakan khusus dari kemuritahan setempat. Hingga hari ini juga terpantau juga banjir ini belum mengalami surut. Dan menurut keterangan warga juga, sampai hari ini juga pemerintah Kabupaten Bersiksa Barat belum juga mengambil tindakan. Harapan warga sendiri di kampung Walur ini, agar pemerintah Kabupaten setempat itu membuatkan talut ataupun tempat pembuangan air itu ke laut ya. Ke laut yang ada di sana. Nah, jadi demikian rekan Pirda yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Syedal Arief dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!